Harga TBS sawit alias tandan buah segar di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, naik hingga mencapai 100 rupiah kilogram pada Rabu, 14 September 2022. Kenaikan harga sawit tersebut dipengaruhi merangkatnya harga minyak sawit mentah, CPO, dunia. Harga TBS hari ini naik 50 rupiah per kilo, 100 rupiah per kilo dibanding dengan 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan terus berlanjut, kata Kabit Perkebunan Dinas Pertanian Mukomuko Meri Marlina dikutip dari Antara, Rabu, 14 September 2022. Ia mengatakan hal itu setelah menerima data perkembangan harga TBS sejak beberapa hari ini dari sebanyak 10 pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di sejumlah wilayah daerah ini. Meri menyebut, harga kelapa sawit oleh sejumlah pabrik CPO di daerah ini mulai mendekati harga ketetapan tim penetapan harga sawit provinsi sebesar 1.880 rupiah per kilogram. Hampir mendekati harga sawit di pabrik daerah ini, kalau harga sawit di pabrik daerah ini dalam minggu ini naik bertahap 50 rupiah per kilo kemungkinan sama dengan harga ketetapan tim perumus, ujarnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 15 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.